Tumis brokoli jamur saus tiram ya guys, ini nyaman banget dimakan untuk berbuka puasa atau bahkan menu sahur kamu semuanya di bulan Ramadan ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan gue disini. Pagar di acara masak yang simple dan pastinya lezat banget. Edisi Ramadan di kali ini gue akan masak menu untuk berbuka puasa bahkan sahur kamu semuanya di bulan Ramadan ini. Enak, cepat bikinnya dan pastinya seluruh keluarga cocok. Untuk sayurannya disini gue pakai brokoli yang seperti ini dan wortel serta jamur sitake yang sudah direbus terlebih dahulu guys. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saus tiram, saus tomat dan kecap asin serta merica dan gula pasir, nanti ada air. Untuk bahan pengentalnya gue pakai tepung maizena. Oke jadi kita masak tuh biasanya apalagi ya emak-emak bangunnya itu kesiangan. Udah mau imsak, cocok banget. Kurang lebih 10-15 menit makanan ini sudah jadi guys. Yo, let's cooking! Step pertamanya, ini brokoli sudah gue cuci terlebih dahulu dan akan kita rebus. Ini kita potong ya sesuai kuntumnya ataupun bonggol-bonggolnya seperti ini ya. Tuh. Oke. Ini kita potong seperti ini. Besar-besar aja ya. Ini nanti akan kita rebus terlebih dahulu. Kalau yang besar seperti ini bisa dibagi dua nih, seperti ini guys. Tuh ya, bisa dibagi dua. Kalau kalian mau ganti brokolinya dengan kembang kol, monggo guys, boleh aja. Ataupun mau ditambah dengan sayuran yang lainnya silahkan. Nah kemudian. Ya, jadi udah seperti ini. Akan kita rebus. Di air yang mendidih. Sebentar aja. Ini juga fungsinya untuk menghilangkan. Biasanya kalau di brokoli itu suka ada penghuninya ya. Penghuninya. Dan juga nanti saat ditumisnya itu tidak memerlukan waktu lama. Dan juga warnanya itu cantik banget guys. Nah, bagi kalian tipsnya yang mau merebus biar warnanya cantik, terlihat masih hijau segar, bisa ditambahkan sedikit soda kue dan garam ya. Serta juga gula pasir. Itu sesuai dengan selera aja. Nah, di sini gue nggak usah menambahkan. Tapi kalau kalian mau menambahkan, boleh. Oke. Jadi ini sebentar aja. Kurang lebih 2-3 menit ya. 2 menit. 2 menit cukup 2 menit. Oke, kemudian ini udah 2 menit kurang lebih ya. Kita rebus. Saatnya kita angkat. Wah, mantep ya. Seperti ini. Nah, ini juga ada keluarga terakhir nih. Penghuni terakhir ini bisa kita hilangkan tuh ya. Tuh, seperti ini nih. Kita angkut, kita sisikan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita juga akan iris-iris tipis ya wortelnya. Seperti ini. Kemudian akan kita rebus juga sebentar ya. Di sisaan air setelah brokoli. Kita rebus. Ini kurang lebih juga sama. 2-3 menit ya. Kalau wortel agak lebih lama sedikit boleh. Karena lebih keras ya dia dibandingin brokoli. Sambil menunggu rebusan wortelnya matang, kita bisa iris-iris si jamur yang sudah kita rebus ya guys. Ini jamur sitake. Kita iris-iris seperti ini. Oke guys, ini udah kurang lebih di 2-3 menit ya. Kita rebus wortelnya dan diangkat. Seperti ini. Jadi nanti warnanya cantik banget. Ada ijo, orange, terus agak kehitaman dari jamur. Waduh, makin ngiler ya makannya. Mantap. Kemudian untuk bumbunya disini gue hanya pakai bawang putih aja ya guys ya. Nah, kemudian akan dicincang. Kalian mau ngincangnya dengan pisau boleh. Disini gue pakai garlic press ya. Jadi biar lebih efisiensi waktu nih. Apalagi buat menyiapkan menu berbuka ataupun menu sahur. Jadi perlu cepat, perlu yang ringkas, perlu yang praktis. Nah, seperti ini. Tinggal dipencet aja. Dipencet, keluar tuh. Nyoy. Oke. Diteken. Oke, kita masukin bawang putihnya disini. Kemudian diteken. Diteken. Trot. Nah. Oke, step selanjutnya. Kita panaskan di pan ya. Ini gue pakai minyak jelantah aja juga boleh. Karena yang asli itu lagi langkah. Oke, yuk. Oke, pannya udah panas. Kita tumis bawang putihnya. Tumis bawang putih sampai wangi. Wangi, kalau udah wangi seperti ini guys ya. Kita masukkan bahan yang sudah kita rebus. Mulai dari brokoli. Jamur. Dan wortel. Wih, warnanya cantik banget ya guys. Kita kecilkan api. Ya, kita tumis, 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 tumis. Wah, mantep sih. Tuh warnanya guys ya. Wih. Kemudian kita masukkan gula pasir. Merica bubuk. Kecap asin. Saus tomat. Dan saus tiram. Ini kita aduk rata ya. Kita masak. Bisa apinya dibesarkan kembali. Kita aduk, 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 aduk. Ini kemudian air. Kita tambahkan dengan tepung maizena. Kemudian kita aduk, aduk. Kita masak sampai nanti kuahnya mengental. Jadi ini menu cepat saji, praktis, mudah, dan lezat banget. Sudah gue rekomendasiin buat kamu semuanya. Untuk menu berbuka puasa serta satap sahur guys. Oke, kuahnya udah mengental, udah jadi ya. Jadi kalau ditungg-itung paling durasinya tuh nggak sampai 10 menit ya. Semuanya praktis, lezat, cepat, dan mantap. Ini dia guys, sumis brokoli. Jamur saus siram bisa dan cocok banget untuk menu berbuka dan sahur kamu semuanya saat di bulan Ramadan ini. Selamat berbuka puasa bagi kamu semuanya. Dan selamat bersahur untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun ini guys. Jangan lupa, bila kalian suka dengan video ini, silahkan di-like, di-comment, dan di-share ke emak-emak pengajian. Emak-emak yang biasa gibah. Nah, tapi jangan gibah dong. Kalau di bulan Ramadan, stop dulu. Nah, pokoknya thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.